assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sahabat di channelnya Kang Asep kali ini saya akan review blog tebas belimbingan ya sahabat sama pisau seset sapi-sapi daging ya sahabat kerebau ataupun buat kambing ataupun buat lebaran kurban ya sahabat dan ini bisa digunakan pisau seset ini ya sahabat yang ini nih fungsinya buat seset kulit ya sahabat ini golok tebas belimbingan serungnya kayu Johar kiarang serat batik kehitaman dan handel sama gugudungnya kayu senokeling ya sahabat orangnya bawa kirim-kirim kayu buat gagang sama gugudungnya ya sahabat kerosarung kayu Johar kiarang serat batik kehitaman ya sahabat dan ini golok sorenan pepet putih ya sahabat belimbingan lepas dan ini sama gagangnya kayu Johar kiarang serat batik kehitaman ya sahabat nah ini seset sapi ataupun kerbau fungsinya buat kalau kita kurban bisa seset kulit ya sahabat nah ini ataupun buat ngirisan daging ya sahabat nah ini buat di dapur juga bagus sahabat buat bawang buat cabe ya sahabat dan ini fungsinya banyak pisau ini ya sahabat ini disebut pisau seset ya sahabat ataupun pisau dapur cuman ini kebanyakan buat yang dipakai buat dijagal ini biasanya pakai ini ya sahabat tukang soto juga pedagang soto pakai ini ya sahabat buat iris dagingnya nah oke sahabat kita ambil yang golok tebasnya dulu pisau simpan dulu sahabat nah ini kita review yang ini dulu nah oke sahabat dua-duanya ini pesanan kang nunu warnunu yang dari kuningan ya sahabat nah alhamdulillah sudah beres sudah dibuatin dan sudah beres ya sahabat ini belimbingan ya sahabat natural ya sahabat tidak pakai bahan tambahan lagi seperti diherangkan ataupun kasih bening itu ya enggak ini natural ya sahabat dua-duanya kang nunu warnunu yang dari kuningan nah ini goloknya sama pisaunya sudah beres saya review dulu di YouTube handalnya pas di tangan enak digenggam ya sahabat ada tetapak jarinya nah kukiran tarisi udah lihat sahabat kayunya bener-bener natural ya sahabat dan finishingnya juga harus bener-bener halus ya sahabat finishingnya bener-bener amplas yang nomor 400 kita pakenya buat finishing golok ya karena saya membuat langsung ya berikut dagang saya sahabat menerima pesanan kepet putih ciri khas babah cengglim ya sahabat saya tarisi jasinga Bogor nah yang mendirikan golok tarisi di zaman dulu ya sahabat sampai sekarang masih banyak anak cucunya yang meneruskan berikut saya yang misalkan hobi ya sama kesenian golok tarisi ini saya sahabat kita review kita cabut bilahnya kita ukur dulu panjang bilahnya sahabatnya nah kita ukur sahabatnya untuk panjang bilahnya 29 cm lebih ya sahabat kalau 30 cm tidak ada ini ya 29 cm lebih nah ini ukurannya sahabat fungsinya tebas nah ini ukuran pangkalnya ada 3 cm lebih sahabat 3,4 ya sahabat berapa ini ya 3,4 ujung 4 cm ya sahabat lebarnya nah untuk ketebalan saya sudah ukur ini ada 6-7 mili ya sahabat 7 mili ketebalannya ya 7 mili sahabat nah lihat ketebalannya 7 mili ya nah dan ini fungsinya tebas tebas bambu ya sahabat metabang kayu di hutan ya sahabat fungsinya buat kerja keras dan ini bilahnya ramping ya sahabat dan bisa juga dipakai sembelih ini ya kalau kita lebaran kurban ataupun buat sapi atau sembelih sapi ataupun kerbau ini bisa digunakan ya sahabat buat sembelih juga nah handelnya pasti tangan enak digenggam ya sahabat belimbingan harus lurus ya sahabat listnya juga nah lurus belahnya juga lurus nah sudut peningannya juga belimbingan sama sahabatnya ini oke sahabat pengetesan sekarang saya tidak tes ke bambu kita saja langsung ke kertas ya sahabat cuman ini golok tebas ya fungsinya bertempur ya bertempur di hutan ngambil bambu ataupun kayu ya sahabat nah kepepet bisa dipakai buat sembelih ya cuman kalau buat silat ini kepanjangan ya sahabat tidak bisa kepanjangan ukuran 27 25 27 cm itu bisa dipakai silat ataupun cuman dia ya ini ini kepanjangan kalau ini membuat kerja keras aja ya sahabat fungsinya oke kita tes ke kertas sahabatnya masalah ketajaman Insyaallah lumayan nah dan ini golok tebas tajam sahabatnya nah ini lihat dan lihat tau jenak ya 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 tebas belimbingan tarisi jasinga Bogor sudah saya dites ke kertas dan ini fungsinya buat tempur ya sahabat buat sorenan, buat tempur buat cari kayu ataupun bambu buat cecah tulang pepet bisa dipakai sembelis ya sahabat ini dindingan tarisi jasinga Bogor kayu johar kearang natural handle sama gogodongnya kayak senakling ya sahabat cuma kiriman ya kalau disini jarang ada kebanyakan kayu johar oke kita ambil lagi satu lagi pisaunya ya sahabat nah ini ini fungsinya sahabat buat sesat safi ya sahabat pendaging ini bisa dapur ya sahabat namanya dan ini biasanya dipakai sama jaga-jaga linea pakenya ini pisau sesat ini ya sahabat sesat kulit buat lebaran kuruan bisa digunakan oke sahabat kita langsung aja tes ke kertas lumayan sahabat tajamnya ya dan ini tidak pakai tidak bisa dipakai sembelis ya sahabat karena kependekan ya jadi udah ada ukurannya ini ini pisau sesat namanya juga ya tajam sahabatnya nah ini gulag tebas belimbingan sama pisau sesat sahabat pesanan kang nunu war nunu yang dari kuningan oke sudah saya review oke sahabat makasih yang sudah menonton video saya yang sudah saya share juga makasih moga Allah membalas tentang kebaikan sahabat saya yang dimanapun berada oke sahabat saya yang nge-like yang sudah nonton videonya terima kasih ya saya doakan buat sahabat semua yang satunya dikasih kesehatan dikasih kelancaran usaha dan rejekinya amin ya Allah ya Rabbul Alamin sahabat saya yang minat yang mau pesan gitu ya langsung aja cat ke nomor WS saya dan saya nerima renovasi golok sahabat yang punya bilah yang mau diganti handle sama sarungnya bisa sahabat kirim oke sahabat saya pamit dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati